Ribuan warga di Pulau Sebesi, Lampung Selatan, hingga selesai kemarin masih bertahan di perbukitan. Mereka khawatir terjadi gelombang pasang tsunami susulan. Inilah situasi terakhir pada siang kemarin di Pulau Sebesi, Lampung Selatan. Rumah warga yang terkena tsunami porak-poranda. Ribuan warga di pulau tersebut terpaksa melarikan diri menuju bukit dan kebun milik mereka. Warga terpaksa menginap di gubuk perkebunan, ataupun memberikan tenda darurat untuk tempat berlindung dari hujan. Sarana transportasi laut yang terputus membuat warga terisolir dan tidak bisa keluar dari pulau tersebut. Meski dihantui rasa takut dan cemas, warga hanya bisa pasrah sambil menunggu ada kapal yang datang untuk menjemput mereka. Tidak bisa untuk keluar karena kendaraan tidak ada. Untuk ini juga, apa namanya, kendaraan bermotor, yaitu di laut, tidak ada untuk sandaranya, semuanya itu hancur di sana. Lalu untuk pilihan, cari yang terbaik aja dari pemerintah seperti apa. Sementara untuk bertahan, warga hanya bisa makan seadanya dan mengandalkan hasil kebun di pengungsian. Warga berharap agar pemerintah segera memberikan bantuan. Sementara untuk evakuasi korban bencana tsunami di desa Kunjir, Lampung Selatan masih terhambat karena putusnya akses menuju lokasi. Untuk itu, pemerintah daerah pun telah menerjunkan enam ekskavator dan empat unit alat berat lainnya, seperti gudoser dan kren untuk membuka akses dan melebarkan jalan. Alat berat ini juga membantu proses evakuasi korban. Diduga sebagian korban tsunami masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. Bencana tsunami selat Sunda yang imbasnya hingga Lampung Selatan menewaskan 108 warga dan 198 menderita luka. Korban luka ini kemudian dilarikan ke RS Bob Bazar Lampung Selatan untuk mendapatkan perawatan intensif. Alhamdulillah ini jalan sudah terbuka bisa teratasnya gitu. Penemuan-penemuan sudah sederti meninggal. Pak data terakhir yang kita terima berapa sih Pak korban jiwa? 70 yang meninggal. 70 sampai saat ini Pak? Sampai saat ini. Pasca kejadian pemerintah daerah telah bekerja sama dengan BMKG dan tim SAR untuk memantau tinggi gelombang di perairan Teluk Lampung. Destian Syah melaporkan untuk NET.